di lantainya ditulis batas suci yang bid'ah terbesar abad 21 dalam syariat kita diwajibkan sholat sholat diizinkan untuk sholat dimanapun yang penting tempatnya tidak diakini bernajis sedangkan umat sebelum kita ketika beribadah wajib memastikan tempat itu suci makanya orang islam datang ke gereja mau sholat silahkan orang islam datang ke sinagog mau sholat silahkan sedangkan orang yahudi mau datang ke masjid untuk sholat mereka harus bersihkan masjid dulu cuci dulu orang nasrani mau datang ke masjid buat sholat misal mereka harus bersihkan masjid dulu maka mungkin yang disana itu ajarannya yahudi dan nasrani piharah masjid lewat kena ibadah harus pastikan sucinya dulu sedangkan umat islam tidak wajib memastikan suci yang penting jangan terbukti najis maka kita dimudahkan tidak harus pasti yang penting tidak ada dugaan disitu terjadi najis sedangkan konsep yang dibangun sekarang ini entah siapa yang memulai mengajak kita untuk curiga dan itu yang sedang saya perangi dalam tanda kutip kenapa ada masjid-masjid tertentu bahkan sudah banyak masjidnya ketika ada jemaah yang keluar dari tempat bersuci tempat wuduk dan tempat cebok memaksa jemaahnya untuk masuk dalam kolam renang sempit genangan air genangan airnya sedikit padahal rata-rata orang yang masuk kamar mandi itu sudah suci ketika ada satu orang yang tidak suci mungkin kena kencing di kakinya masuk dalam kolam kecil ini karena airnya sedikit tidak sampai dua kolah bernajislah air dalam kolam tersebut setiap orang yang masuk berikutnya tertular najis itu proyek pemerataan najis dulu pertama saya lihat itu ada di masjid sari sari bukan sari di masjid sari karena lama-lama jadi sari sama seperti ulele jadi olele tapi kolamnya besar itu airnya lebih daripada dua kolah tapi masjid-masjid yang lain kolamnya kecil mekeleh letah gerob cangguk gerob keledai naik masuk dalam kolam kecil ini proyek pemerataan najis tidak perlu kalau pun mau dibuat supaya orang mau bersih-bersih sediakan keran air saja yang mengalir jangan dipaksa masuk dalam kolam andai kata pun tidak ada yang bernajis tetap saja tidak nyaman karena yang masuk ke dalam air itu boleh jadi mukurab mukure paling kurang cemekam dan kita tidak nyaman ketika berada dalam kolam yang sama dengan orang-orang yang berbeda tersebut ini persoalan belum lagi entah siapa yang memulai pertama dari tempat wuduk masuk ke masjid itu di lantainya ditulis batas suci ini benda ah terbesar abad 21 saat dituliskan batas suci di lantai asosiasi pemikiran kita itu langsung di belakang garis itu najis semua padahal semuanya suci ketika beberapa penitia masjid yang menuliskan batas suci di lantai saya konfirmasi nyamanah batas suci akhirnya keluar jawaban maksudnya begini Pak Ustaz orang-orang yang datang pakai alas kaki belah hadis di lantai di lantai belah hadis ke budu apakah halah batas suci di lantai nyamanah kenapa tidak ditulis batas alas kaki jangan batas suci bahkan menuliskan batas alas kaki saja sudah bida ah itu karena tidak ada larangan dalam Islam memasukkan sendal ke dalam masjid jika baca lah hadis nabi solat pakai sendal sahabat solat pakai sendal yang you plautilab makanya tulisan harap lepaskan alas kaki di tangga masjid nyambida ah di atas bida ah wa kullu bida ah dimbollah lah tidak ada larangan masuk masjid dengan alas kaki di dalam syariat kalaupun ada larangan itu larangan dari BKM masjid jadi jangan pulang nanti solat isya yang ke belah tulis luar ya ba'ala udahlah yang kekebut lama di dia kenapa? karena masjid nabi dulu dalam dan luar sama lantainya itu lantai tanah tidak pakai ubin tidak pakai karpet idanya minta-minta masalah tidak pakai karpet maka tidak bisa masuk sendal coba perhatikan di Arab Saudi masjid al-haram itu tentera dan polisi yang bertugas tidak melepaskan sepatu tetap dengan sepatu masuk ke dalam pelanggarannya dulu nabi ketika tawaf belum naik ke ledai di tempat tawaf yang sekarang ini itu keteladanan maka menuliskan batas suci yang binaah terbesar abad 21 dan itu berdampak dan sudah terbukti berhasil apa dampaknya saat kita bertemu ke rumah-rumah kerabat ketika kita minta izin ke kamar kecil ke kamar mandi langsung dipersilakan pakai sendal kenapa? kadang kadang ada anak kecil yang kencing itu menunjukkan tuan rumah itu sendiri sudah meragukan kesucian rumahnya selama masih kadang itu belum ada selama masih kadang itu belum ada maka umat Islam boleh salat di semua tempat yang tidak diakini najisnya umpamanya salat ini sudah penuh sampai di aspal di luar itu silahkan salat di atas jalan tanpa perlu ada alas kadang naik lewat mi to'i kadang selama masih kadang belum ada sampai terlihat bit-bit itu baru tidak boleh pura-pura tidak tahu kenapa? karena sudah terlihat itu sudah diakini najisnya kita senang mencari masalah makanya agama ini dibangun dengan syariat yang mudah ada perubahan yang dulu terasa mudah sekarang terasa sulit maka dulu poligami silahkan saja Rasulullah itu ketika menikahi istri-istri berikutnya di hari pernikahan beliau turun dari pelaminan hanya untuk menyapa istri-istri yang lain di rumahnya bayangkan kita kalau menikah tengah dua waktu pelaminan jangankan menyapa istri datang istri ingin menyapa kita yang hilang ini Nabi sedang menikmati pernikahan dengan istri yang baru duduk di atas pelaminan beliau turun dari pelaminan tersebut menyapa istri-istri beliau ini Nabi dulu ketika Nabi menikah lagi umat tahu Nabi menikah lagi mereka sediakan tenduri hadiah untuk Nabi sekarang kalau Ustadz kawin lagi jemaah bubar landuk jika yang berubah bayangkan ada perbedaan zaman makanya Ustadz kawin lagi tidak boleh diberi berbeda dengan undangan yang berbeda yang berbeda bayangkan Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik radiyallahu anhu begitu putranya yang masih kecil Anas bin Malik pulang ke rumah menyampaikan berita gembira Rasulullah kawin lagi dengan ceria beliau kata nak engkau jangan kembali dulu ke rumah Rasulullah karena ibu mau masak bubur sedikit begitu buburnya masak gandum campur daging dengan minyak samin diisi dalam mangkok beliau titipkan anaknya nak antarkan ini ke Rasulullah sampaikan ke beliau bahwa ini hadiah sedikit dari ibu dan ucapkan salam maka dengan ceria Anas kembali ke rumah Nabi setelah masuk ketuk pintu ucapkan salam dia katakan Ya Rasulullah inna ummi tuqri'uka salam wa taqulu hadha minna qalil Ya Rasulullah ibuku ucapkan salam kepadamu dan ucapkan ini sedikit hadiah dari kami bayangkan Nabi mengawin lagi hadiah itu dulu bahkan dalam syariat Nabi yang sama terjadi perubahan karakter pola pikir bayangkan kalau di zaman sekarang dalam syariat Nabi Muhammad tidak ada larangan menikah seorang perempuan dimadukan dengan saudarinya maka sungguh putus silaturrahmi dalam satu keluarga adik ngengkak mempaki padahal adik dan kakak itu bersaudara saudara senasa tapi karena mendapatkan suami yang sama adik dan kakak hilang kasih sayang kenapa terjadi perubatan seorang suami yang sama dan itu tidak terjadi di masa lalu maka syariat Islam datang sesuai dengan karakter zamannya tidak boleh memadukan antara seorang perempuan dengan saudarinya atau dengan keponakan atau dengan bibinya itu larangan itu syariat maka yang berbeda syariat sedangkan agama seragam Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah kau jadi terima kasih Terima kasih telah menonton!